Hari ini Polda Metro Jaya berencana melakukan gelar perkara kasus Iwayan Mirna ke Gejaksan Tinggi DKI Jakarta. Gelar perkara dibutuhkan sebelum kasus ini masuk kerana persidangan. Eko Frima memantau langsung dari kantor Kejati DKI Jakarta. Eko, apakah gelar perkara kasus Mirna jadi dilakukan hari ini? Ya, Zylvia, hari ini tim penyirip dari Polda Metro Jaya, baru saja pada pukul 10.25 waktu Indonesia Barat tadi datang ke Gejaksan Tinggi DKI Jakarta. Kedatangan mereka ini untuk memberikan berkas-berkas bukti sebelum digelarnya perkara yang akan dilakukan. Penyerahan berkas-berkas ini diakui oleh Humas dari Kejati yang di Bapak Waluyo menyampaikan. Jika penyerahan ini untuk memperkuatkan juga cara konsultasi dari kepolisian, fakta-fakta apa saja yang telah didapat, baik itu fakta yang nantinya untuk memperkuat di persidangan. Dan proses gelar perkara nantinya juga bisa dilakukan setelah hal ini bukti-bukti dinyatakan cukup. Memang Zylvia pada hari ini berkas-berkas tersebut baru diserahkan pada hari ini dan baru kemarin sore diserahkan SPDV atau sudah pemberitahuan dimulainya penyelidikan. Dan mungkin kita banyak yang bertanya Zylvia untuk apa sebenarnya gelar perkara ini sendiri. Tadi disampaikan oleh Bapak Waluyo sendiri adalah perkara tujuannya untuk memperoleh saran serta pendapat dan juga dugaan dalam suatu kasus. Dan tujuan lainnya juga untuk melengkapi agar untuk mencegahnya terjadinya peradilan dan juga sebagai wadah komunikasi antara penegak hukum lainnya. Nanti nanti apa yang sudah dinyatakan, apakah nanti berkas-berkas yang telah dikemukakan oleh pihak kepolda Metro Jaya kepada Kejati, apakah nanti dinyatakan cukup atau kurang, nantinya bisa dilengkapi. Dan maksimal untuk proses pra-peradilan, maksud kami untuk proses gelar perkara sendiri bisa dilakukan minimal satu minggu. Dan nanti kami juga masih mengantikan saat ini dari Biskrimum Polda Metro Jaya, yakni Komersif Krisna Murti, masih berada di dalam, tengah melakukan konsultasi bersama pihak Kejati. Dan belum diketahui apakah memang pada hari ini akan bisa ditentukan siapa yang menjadi tersangka terkait kasus yang menyebabkan meninggalnya Wayan Mirna yang kena menenggak segelas kopi. Dan belum bisa dipastikan apakah memang bisa pada hari ini atau menunggu hasil gelar perkara ini. Dan nantinya jika dinyatakan lengkap, nanti akan atau dikatakan P21, baru nantinya akan diangkat ke proses persidangan selanjutnya. Dan tadi kami juga sempat berbicara terkait nanti jika memang telah ditetapkan siapa yang bertanggung jawab terkait kasus ini, nantinya akan dilihat kasusnya tidak lagi melihat dengan proses meninggalnya Wayan Mirna ini, tidak lagi nantinya dikenakan pasal 338, yakni proses pembunuhan, tapi juga nanti akan dikenakan proses 340, yakni pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman seumur hidup. Silvia Baik, Eko Frima melaporkan langsung dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.